Kondisi terkini Haudi Abdillah dan Alibi Widodo setelah Madura United kalah 0-5 dari Arema FC di Piala Presiden 2024. Madura United takluk 0-5 dari Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Jumat, 26 Juli 2024, sore tadi. 5 gol bersarang ke gawang Madura United di Laga Grup B Piala Presiden 2024 ini dicetak oleh Dalberto menit 23 dan 49, sementara William Marsilio menit 73, Dedic Setiawan menit 90, dan Flabio Suarez menit 92. Pelatih Madura United, Widodo Cahyono Putro mengakui bahwa kekalahan timnya di laga ini karena pemain kelelahan. Sebab, hanya jeda sehari dari laga terakhir kala Madura United menghadapi Bali United, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, kemarin. Memang ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kami, kami juga sudah berbicara pada pemain sebelum main, dalam kondisi capek, hati-hati untuk bermain, kata Widodo Ceputro Usai Laga. Tadi terbukti, Haudi cedera, mudah-mudahan dia tidak terjadi apa-apa. Banyak juga pemain kami yang terus terang sangat kelelahan. Tambahnya, back tengah Madura United, Haudi Abdillah mengalami cedera patah tulang tangan kanan, fraktur tulang radius dan ulna setelah duel dengan pemain Arema FC. Terlepas dari itu kami akan evaluasi persiapan tim untuk menatap ke Liga, pungkasnya. Kekalahan ini menjadikan Madura United gagal lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024 karena hanya mengoleksi 3 poin. Dua tim yang sudah pasti melaju ke babak semifinal, Arema FC dan Persija Jakarta.